Pemuda berinisial MRR menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di Durensawit, Jakarta Timur. Aksi itu bermula saat MRR bekerjasama dengan HR pria terlapor dalam kasus ini. Keduanya melakukan kerjasama bisnis jual-beli mobil yang mulanya berjalan mancar. Namun di tengah-tengah kerjasama, MRR alami kendala pelunasan. Di Duga Naik Pitam, terlapor pun meminta melakukan pertemuan dengan kedok kerjasama bisnis. Pertemuan pun berlangsung di sebuah kafe wilayah Jakarta Timur. Korban kemudian disekap selama tiga bulan. Selain disekap, MRR juga mendapatkan perlakuan tak pantas seperti pengukulan, sabetan, hingga disunut toko. Belakangan ini, korban berhasil kabur hingga akhirnya melaporkan kasus tersebut ke polisi. Tak hanya itu, keluarga MRR juga mengaku mereka diintimidasi orang tak dikenal. Sejumlah OTK meneror dengan mendatangi rumah keluarga pemuda itu. Paman korban menyebut intimidasi dilakukan agar keponakannya tidak melaporkan insiden penyekapan dan penyiksaan tersebut. Akibatnya, keluarga MRR terpaksa mengungsi untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Awalnya diajak kerjasama lagi, diajak bisnis lagi gitu kan. Ternyata ini malah disekap disana. Sekap, lalu disiksa gitu kan. Dengan cara, ini, mohon maaf ya. Tapi harus saya sebutkan satu persatu, metode disiksanya itu lebih kejam dari penjajahan zaman dulu. Betul kan, korban kita ini diborbol tangannya, kakinya diikat dengan kabel, ditelanjangi, mengalami pemukulan secara bergantian oleh lebih dari 30 orang. Betul kan. Itu antara 20 atau 30 orang. Dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok. Dilempar tabung gas 3 kg di bagian kepala, lalu sekujur badan disundut rokok lebih dari 30 juta, dilempar tong sampah berbahan besi ke bagian muka, dipukul menggunakan asbak beling ke bagian atas kepala, dicambuk menggunakan selang, dan ikat pinggang sekujur tubuh secara terus menerus dalam kurang waktu kurang lebih 3 bulan.